Musik Lokasi pertama yang bisa dikunjungi untuk sarapan ialah warung kopi yang berada di jalan Kebon Bibit, Taman Sari, Kota Bandung. Eits, tapi jangan salah ya, meski ini warung kopi, namun bukan hanya kopi saja yang dijual, tapi segala makanan tersedia di sini. Warung kopi yang buka sejak pukul 7 pagi hingga 10 malam ini menyuguhkan berbagai pilihan hidangan untuk para pelanggannya. Mulai dari makanan ringan yang bisa dijadikan sarapan seperti tempe mendoan, bala-bala sambal kacang, roti omak, bihun sambal kacang, dan ketan kelapa. Khusus untuk hidangan sarapan sendiri ada lontong sayur dan bubur. Kalau biasanya di Bandung, bubur identik dengan bubur ayam, ditambah topping cakwe, kacang, dan lain-lain. Tapi menu yang saya pesan ini adalah bubur dengan sayur lodeh. Udah buburnya gampang dicerna, ditambah sayur lodeh yang ada kuahnya makin gampang nih buat dicerna. Kopi yang paling dicari di warung ini adalah kopi tubruk dengan harga 15.000 rupiah per cangkir. Atau kalau yang gak suka pahit bisa juga pesan kopi susu. Harga minuman di warung kopi ini dibanderol mulai dari 7 hingga 25.000 rupiah. Sedangkan untuk makanan mulai dari 8.000 hingga 55.000 rupiah. Suasana warung kopi seperti di rumah teman dengan alat makan dan tempat duduk yang mengingatkan masa-masa sekolah dan menu makanan rumahan sehari-hari membuat para pengunjung merasa nyaman. Seperti berada di rumah teman sendiri. Menuh di warung kopi ini tiap harinya tidak selalu sama. Ada reguler, ada juga mingguan pada hari Jumat hingga Kamis berikutnya. Ini dilakukan agar pelanggan tidak bosan dengan makanan yang itu-itu saja. Awalnya warung kopi yang buka pada 2015 ini dibuka karena pemilik warkop selalu memanggil teman-temannya ke rumah untuk makan bersama. Mbak yang sering masak di rumah itu kalau masak itu gak pernah sedikit. Kalau masak itu porsinya banyak karena dulu kami cuma bertiga. Saya, istri, sama anak, masih bayi. Jadi si makanan itu selalu berlebih. Jadi kita sering undang teman-teman untuk yuk ke rumah yuk makan di rumah. Makan di rumah hari ini masak ini, hari besok masak ini, nanti malam masak ini. Jadi awalnya gara-gara teman-teman sering nongkrong di rumah, terus agak pede itu ya. Banyak yang suka ternyata. Yuk bikin tempat makan gitu. Eits, lokasi sarapan di Taman Sari bukan cuma itu saja. Masih ada lokasi lain yang bisa menjadi sarapan. Salah satunya, kedai roti satu ini. Hampir setiap pagi, kedai roti ibu saya yang berlokasi di Taman Sari, Kota Bandung ini selalu ramai. Sesaat setelah kedai dibuka pada pukul 8 pagi, para pelanggannya langsung antre memesan makanan untuk sarapan. Pagi ini, menu sarapan yang disediakan adalah aneka jenis roti bakar, nasi goreng, pizza, hingga aneka olahan mie. Terkenal dengan roti bakarnya, saya memesan tiga jenis roti bakar dengan rasa yang berbeda. Mulai dari roti bakar coklat keju, roti bakar crispy butter, dan roti yang paling banyak dipesan, yakni roti bakar keju susu. Harga untuk semua jenis roti yang saya pesan ini hanya 5 ribu rupiah. Ini enak banget buat sarapan, karena memang kan menu-menunya adalah roti, tidak terlalu berat untuk memulai hari. Dan yang paling penting tadi ketika mencoba menikmatinya, rotinya super lembut banget ketika dinikmati. Dan yang paling penting juga adalah ambiencenya. Suasananya tuh benar-benar homey banget ketika menikmati sarapan roti-roti. Suasana yang nyaman dengan konsep vintage menjadi daya tarik kedai ini. Hampir di setiap ruangan didekorasi dengan barang-barang kantik, mulai dari kursi, meja, hingga lemari-lemari cadul yang dihiasi dengan aneka porcelain. Ya, semoga customer merasa nyaman, terus merasa bisa makan dengan harga murah, tapi tidak murahan. Harganya terjangkau ya, pastinya affordable, terus interiornya lucu, vintage gitu gayanya, mas. Karena kebetulan hantar anak sekolah, cari tempat tengkrongan, ini kayaknya sekelewatan, jadi asik aja di sini ya. Lagi viral juga, kan? Seluruh roti dibuat handmade dari resep pemilik kedai yang mulai membuat roti sejak tahun 1999. Dalam satu hari, sekitar 1.500 roti bakar habis terjual. Ada juga makanan khas Italia seperti pizza. Harganya pun ramah di kantong, mulai dari 13.000 hingga 21.000 rupiah. Harga murah ini juga lah yang jadi alasan para pelanggan datang kembali. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barang.